Intro Diketahui reaksi kestimbangan antara CuSO45H2O menjadi CuSO4 plus 5H2O Yang ditanyakan, apa yang terjadi pada kestimbangan reaksi jika pada sistem ditambahkan air Kemudian bagaimana perubahan warna yang terjadi setelah penambahan air tersebut pada CuSO45H2O tersebut sebelum dipanaskan Maka pertama-tama reaksinya adalah seperti pada gambar di bawah ini Yang ini adalah reaksinya Dimana CuSO45H2O yang solid itu tadi berwarna biru Sedangkan CuSO4 setelah melalui proses reaksi dia berwarna putih Dengan delta H positif Maka reaksi ini adalah reaksi endoterm Yang pertama dia ditambahkan air Air diketahui dibentuk di ruas sebelah kanan Pada asas kestimbangan yaitu ketika suatu konsentrasi ditambahkan pada satu ruas Maka kestimbangan akan bergeser ke arah berlawanan Nah dikarenakan H2O ini ada di sebelah kanan Maka kestimbangan akan bergeser ke arah kiri Nah akibat kestimbangan tadi ini yang bergeser ke arah kiri Sehingga CuSO45H2O ini semakin banyak Sehingga terjadi perubahan warna dari yang sebelumnya putih Kan ini pembentukan CuSO4 yang awalnya berwarna putih Tapi ketika ditambahkan air yang berlebih Dia akan kembali ke CuSO45H2O Di mana warnanya biru Sehingga berdasarkan analisis ini Dengan semakin banyaknya air atau H2O yang ditambahkan Maka kestimbangan akan bergeser ke arah kiri Atau ke arah pembentukan CuSO45H2O Dan juga menyebabkan perubahan warna dari putih menjadi biru Putih itu kan punya CuSO4 Dan biru adalah milik dari CuSO45H2O Sub indo by broth3rmax